Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana nih kabar para dekepo Jadi di episode kali ini bareng aku Ica Di dalam program Kepo in Kampus Nah jadi program Kepo in Kampus ini adalah program terbaru dari LabTV Fuad nih Jadi buat kamu yang penasaran Patengin kita terus di channel Youtube kita FuadTV Yain Samarinda Nah di episode kali ini aku bareng Yang pastinya berbeda banget dari episode sebelumnya Karena episode sebelumnya kan bareng Pastinya dengan cowok-cowok yang berbeda banget gitu kan ya Nah di episode sekarang ini bareng wanita cantik Ya kan bu Humoris pastinya Terus kayaknya makin kalem ya sekarang bu ya Mungkin langsung kenalin aja nih Oh iya Terima kasih Ica Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabat-sahabat dekepo in Kampus Eh dekepo ya Dekepo Jadi sebelumnya perkenalkan Nama saya Nava Tajri Danahlan Biasa dipanggil Nava Atau enggak Aisyah juga boleh Aisyah ya Jadi saya ini Alhamdulillah Mahasiswa manajemen dakwah Semester 7 Semester 7 Nah jadi karena apa nih semester 7 Dan kalau nggak salah dengar-dengar nih Kakak juga sebagai ketua HMPS ya Iya Alhamdulillah Alhamdulillah diamanahin sama sahabat-sahabat Di kampus juga untuk Menjadi seorang ini Apa Ketua HMPS PSMD PSMD Manajemen dakwah Iya Nah ini Kak Kita kan di program Kepoin Kampus Jadi ini program terbaru nih Dari LabTV Fuad Nah ngomong-ngomong Kakak Udah siap Karena kan kita di program Kepoin Kampus ini Kita bakal Q&A Q&A Jadi Kakak udah siap belum Untuk menjawab seluruh pertanyaan dari netizen Bismillahirrahmanirrahim Sudah siap belum Insya Allah Oh sudah siap Oh iya kita langsung cek-cek dulu ya Oke Kita langsung cek-cek dulu Oke ini Kak Di Q&A Yang pertama nih Ada Reza Aris 999 Sejauh ini program apa aja Sudah dijalankan Kakak Dan apa program keunggulan Kakak Untuk program ya Jadi kalau untuk program itu Alhamdulillah HMPSMD itu sudah pernah Untuk program istimewanya Itu udah ngadain festival dakwah Dimana itu diadakan untuk Apa untuk sahabat-sahabat di Fuad Yang punya bakat Tapi gak bisa Gak tahu nyalurnya kemana gitu Jadi kita adakan itu untuk Menyalurkan bakat-bakat sahabat-sahabat di Jadi itu khusus Fuad aja kan? Iya benar Enggak sih Untuk yang fakultas lain juga boleh Oh fakultas lain juga boleh Iya benar Terus juga kegiatan HMPSMD itu ada Apa nih Bahasa Inggris kita sebutnya Nah jadi itu Setiap dua minggu sekali diadakan Di hari Sabtu Dan di pembacarannya ini Memang benar-benar orang yang Apa nih Memang mumpuni lah Karena Legend lah Ya legend Dalam bahasa Inggris Karena memang lulusan dari Pare Terus yang ketiga itu kita ada Program Apa ya Ngisi Apa ya Ngisi-ngisi ini Kayak bagi ilmu Sama temen-temen di Yayasan Salsabila Itu punya perektor Ya gitu Setiap hari Sabtu Dua minggu sekali juga Dua minggu sekali ya Programnya Kak Berarti padat banget nih ya Iya alhamdulillah Manajemen dakwah ya Benar Nah selanjutnya nih Kak Pertanyaan dari Istiqomah Utari Hai Hai dulu dong Kak Hai Iya diingetin ya Nonton Iya nonton dong Pasti Hai Utari Katanya nih Seperti apa titik terberat Yang pernah kakak rasain Dan jalani selama menjabat Sebagai ketua HMPS 2018 ini Waduh titik terberat Tidik terberat Mananya yang berat-berat loh Iya padahal saya gak pernah ngukur Padahal Ah bukan Dilan kan ya Nah benar Tidik terberat Kalau misalnya Maksudnya mungkin Kendalanya Kendalanya yang pernah dirasainya Yang pasti setiap Setiap organisasi itu kan pasti Ada anggota Nah yang Yang paling sulit itu Biasanya ngumpulin anggota Pasti Apalagi anggota kan gak Satu dua aja Kak Iya benar Jadi anggotanya itu kan bisa Lebih dari tiga Pastikan Jadi untuk mengumpulkan Mengumpulkan Apa ya Ngumpulin mereka ini Ya susah Ya susah apalagi kalau untuk rapat Untuk berkegiatan itu Nah itu aja sih mungkin Jadi kendalanya Mengumpulkan Iya mengumpulkan Anggota itu ya Ya benar Apalagi Untuk sekarang ini kan Kondisinya lagi ada yang di luar Kota Ada yang di luar negeri Wiss Ngeri ya Sekali aja bisa dibawa Iya benar Itu yang kesana Nah itu tadi ya Kendalanya Ngumpulin anggota Iya benar banget Nah selanjutnya nih Kak Ada dari Nurfitri Aryani Katanya nih Kak Nava Hobinya apa aja sih Ini masalah hobi Ini benar sih Aku juga Bertanya-tanya sama kakak Kakak kan Sangat Iper Iper aktif Jadi hobi kakak apa Kalau hobi sih Mungkin pada gak percaya nih ya Selalu tempat depo Sebenernya saya itu hobinya baca Baca Cuman Karena Jarang ada waktu Saya itu kalau udah baca Itu bisa gak Lupa Kalau Apa Lupa waktu Nah gitu Jadi Kalau udah Saya lebih memilih Gak baca jadinya Karena Padahal hobinya baca Hobinya baca Karena takut lupa waktu Mending gak baca Gimana gitu Sebenernya unik sih ya Ini hal unik juga Sebenernya dari kakak Terus tuh Kalau baca-baca nih Baca apa yang kakak suka Komik atau Buku-buku apa gitu Lebih suka sih Baca Novel ya Pasti semua orang Suka baca novel Terus Selain itu juga Sebenernya suka Baca gimana ya Buku-buku yang Apa ya Kolosal-kolosal gitu Nah yang cerita Tentang kerajaan-kerajaan Nah suka Nah selanjutnya nih Pertanyaan dari Korinul Anhar Ini pertanyaan lucu sih kak Kenapa masuk MD kak Dia ulang Oh gitu Penasaran banget nih Kayaknya Iya Ngefans banget Kayaknya nih Kalau Kenapa masuk MD Biasalah ya Anak SMA masih Kurang paham tuh Milih Car milih pro Jadi juga Enggak Apa Enggak minat banget sih Maksudnya Awalnya itu kan Memang milih Dari orang tua Memang Jadi orang tua Meminta untuk Di dakwah Jadi Menurut aja nih Tapi alhamdulillah Makin kesini Makin Alhamdulillah gitu Akhirnya Apa Alhamdulillah udah milih ini Karena Enggak salah gitu Oh pilihan yang tepat Pilihan yang tepat Walaupun Diawalnya dengan ketidaksengajaan Awalnya gitu Nah ini ketidaksengajaan ya Iya Tapi langsung tepat aja gitu ya Iya alhamdulillah Langsung enak jalani aja gitu ya Karena memang kan Orang Ridho orang tua Ridho Allah Terletak pada ridho orang tua gitu Benar sekali Itu Cakep kan jawabannya Cekup Oke ini selanjutnya Dari Fadilah Underscore Hartani Assalamualaikum kak Nafa Waalaikumsalam Bagi tips-tipsnya dong Biar meski kalem Tapi bisa tetap Tetap aktif Berorganisasi Dan apa harapan kakak Untuk pro di MD Secara keseluruhan Oh iya Kalem ya Kalem Jadi Alhamdulillah Mudah-mudahan jadi doa Iya Jadi Kena Gimana Walaupun kalem Tetap bisa berorganisasinya Jadi kita Mesti punya semangat Apa ya Belajar Karena kan belajar itu Gak cuman gak mesti di Lokal aja ya Benar Jadi kita dalam berorganisasi itu Juga sambil belajar Gak cuman belajar tentang Apa akademiknya Tapi juga kita belajar tentang Bagaimana bisa menilai orang Walaupun cuman ngeliat Benar Bagaimana kita bisa Ber Ya itu tadi Bersosialisasi Nah itu belajarnya dari organisasi Jadi Memiliki Semangat belajar yang tinggi Wiss Gaya banget Padahal gak juga sih Memiliki semangat belajar yang tinggi Dan ini apa kak Tadi dia bilang Harapan kakaknya Untuk Prodi MD Kemungkinan nih Fadila Anak MD Iya Anak MD Anggota juga tuh Bener banget Jadi Harapannya Pastinya ya MD itu Apa ya Ya pastinya Tambah Solid Tambah solid Pertama Habis itu Tambah Bagus juga Dalam segi apapun Akademiknya Atau Dari segi Apa nih Nilai nilai Organisasinya Nah itu semuanya Jadi Tambah bagus gitu Tambah aktif Tambah aktif Buat seluruh Anak-anak Anggota ya Anggota MSMD Selanjutnya nih kak Dari Fia Syarif Kak gimana Agar kita tetap Istiqomah dalam Berhijrah Nah Masya Allah Berhijrah Iya Ini pertanyaan Tentang hijrah ya Cuman ya Kalau saya sendiri sih Untuk diri saya Saya merasa Saya belum hijrah ya Karena hijrah itu kan Yang bener-bener Apa ya Meninggalkan keburukan Sedangkan saya Wih Merasa Masih buruk banget gitu Cuman Ya pelan-pelan lah Kalau misalnya ditanya Gimana sih caranya Untuk istiqomah Tetap hijrah Yang pertama Kita mungkin harus punya temen Yang memang Pengen hijrah juga Pengen hijrah bareng Iya Jadi ada semangat Kalau sendiri kadang Kalau lihat temennya Yang masih Ugal-ugalan Kita kan kadang Kita ikut juga tuh Jadi kita Pertama emang punya temen Yang kedua Kita punya motivasi Kita kenapa sih Kita pengen hijrah Kalau cuman pengen dilihat Pengennya yang Wah gitu Jiubah panjang Apa segala Tahunya keluar Di luar kampus Ya beda Nah itu kan dilihat Mata manusia Kalau maunya dilihat Di mata Allah Ya Ya gitu Bakal istiqomah Jadinya Karena Allah kan pasti melihat Kapanpun dan dimanapun kita Harus taat pada Allah Nah itu dia nih Ini kayaknya pertanyaan terakhir Dan ini menarik sih Iya menarik Penasaran gak? Penasaran dong Terus siap ya kak ya Iya bismillah Ini dari Dwi PZ Apa nih PZT underscore Oh iya Kanafa kapan nikah? Masya Allah Kanafa kapan nikah tuh? Kapan? Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah ya? Kalau ini secepatnya Enggak juga sih Enggak juga belum Jadi Tapi kapan kak? Kapan ya? Gak tau ya Kalau asalnya sudah Allah tetapkan waktunya ya Insya Allah Nikah ya iyalah Yang jelas sebelum kawin lah Iya bu Iya dong Kan sekarang harus nikah dulu Iya nikah dulu baru kawan Jadi Nantilah ya tuh Tunggu Mungkin bisa diundang nih Si Dwi PZT ini Oke nanti bisa aja DM ya DM di Instagram pribadi Di mana? Di atnavatn Nah itu dia Jadi kalau kamu tau Kapan kan Nafa nikah Langsung aja DM ya Langsung DM Nah dari sekian banyak nih Kak pertanyaan Akhirnya terjawab juga Alhamdulillah Sudah gak deg-degan lagi kan Iya alhamdulillah Ternyata netizennya gak parah-parah Iya gak parah Kayaknya yang terakhir ini Yang agak mikir gitu ya Mencubit gitu Kayaknya mikir banget Iya Nah selanjutnya nih Kak Kita di segmen selanjutnya nih Kak Jadi jawab cepat challenge Nah jadi Kak harus menjawab pertanyaan Tidak boleh mikir Jadi misalnya Dikasih dua pilihan Dan saya jawab gitu Oh iya iya Siap-siap Nah yang pertama Kalem atau rusuh Kalem Boong banget Cantik atau manis Manis Nikah atau S2 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 Kayaknya ada S2 S buat acar pernikahan Oh iya Apa sih Nah selanjutnya nih Nyatakan cinta atau menunggu Menunggu dong Iya namanya juga wanita ya Ini menunggu ya Belajar dengan dosen Atau belajar dalam organisasi 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 Jerawat atau bisulan Jerawat Kalau bisulan kenapa Kak Ya seru aja kan Kalau bisul tuh Iya Jerawat kan bisa dihilangin Iya Soalnya jerawat bisulan juga bisa dihilangin Sebenernya bisul Jerawat tuh anaknya bisul Anaknya bisul Kayaknya ya Oke nih Selanjutnya Oke Nafa atau Aisyah 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 Jadi sekarang nih kayaknya Buat yang kenal sama Kenapa Manggilnya Aisyah aja ya Iya dong Jadi gak Nafa lagi ya Gak Nafa Karena Aisyah sama Nafa tuh Beda sebenernya Ketika kalian panggil Aisyah Dia bakal kalem Bakal kalem Jadi Aisyah aja terus deh Iya Aisyah Selanjutnya Humoris atau romantis Humoris Memang humoris nih Cantik banyak haters Atau jelek banyak yang suka Cantik banyak yang suka Gak boleh ya Gak boleh dong Memang sulit kan nih Oh iya Yang apa nih Buat pertanyaan ya Susah banget nih Cantik banyak haters Atau jelek banyak yang suka Jelek aja deh Yang penting banyak yang suka Jelek aja yang penting banyak yang suka Sertai udah nyantel Iya bener banget Bisa milih kan Bisa milih Nih selanjutnya Dideketin tapi Gak dinikahin Atau dinikahin sama orang yang gak dikenal Dinikahin sama orang yang gak dikenal Karena saya pernah tuh Waktu Alia tuh selalu nyebut itu Oh Jadi Ipengen nih dinikahin sama orang yang gak dikenal Jadi kayak belum tau nih siapa Iya masih penasaran-penasaran gitu Masa pacaran nanti ya Iya Aduh Waktu abis nikah ya Bu ya Jadi malu Aduh Jadi menunggu-nunggu nih kapan Kira-kira kan apa nikah Selanjutnya nih Kak Yang terakhir Internal atau External External deh External Ini ada pertanyaan lagi Kak Tapi ini boleh mikir sih Tapi jangan lama-lama Lama-lama lah ya Bakat unik apa Yang orang lain tidak tahu tentang kakak Waduh Saya bisa ini Main terbang Apa tuh Terbang Apa yang buat ini Buat hapsian gitu Yang buat hapsian gitu Oh yang buat hapsian Itu termasuk hobi juga Oh hobi kakak Ya bakatnya itu doang Iya nih Hobi sekaligus bakat Iya Kirain kakaknya yang terbang Iya maunya gitu sih Selanjutnya nih Kak Satu keinginan kakak Yang belum tercapai Sampai sekarang Apa ya Satu aja Mungkin Membahagiakan orang tua Yang bener-bener Bahagia lah Kita bisa lihat ya Orang tua tuh bahagia Atau enggak Ya setiap hari sih bahagia sih Bahagia sih Cuman yang Dari kitanya gitu Bahagianya karena kita itu belum Itu belum ya Oke Sebutkan Tiga orang yang buat Kakak semangat Semangat Kayaknya ini banyak nih Wah banyak Sebenarnya enggak bisa tiga sih ya Iya harusnya banyak Harusnya lebih Siapa nih Orang ya Orang yang pertama pasti ayah Terus ibu Terus Terus Ayo kita kesangin kayaknya Eh jangan Nanti nangis loh Sahabat-sahabat saya sih Sahabat-sahabat yang enggak bisa disebutkan satu persatu Buat orang tua kakak nih kali aja Pastikan nonton orang tua kakak Harus disuruh nonton Apa nih Apa itu Pesan Aduh Jadi mellow Saya juga terharu Jadi mungkin Yang pertama saya minta maaf Karena belum bisa membahagiakan Terus yang kedua saya Terima kasih banyak Karena Ya Pastinya anak ini Pasti punya banyak ini ya Banyak salah sama orang tua Terus dimaafin Nah itu Terima kasih sekaligus maaf juga Maaf dan terima kasih Maaf dan terima kasih buat orang tua dari kanan saya Ya benar Selanjutnya nih kak Siapa orang yang kakak idolakan Kayaknya buat motivasi kakak gitu Siapa Oh gitu Kalau misalnya buat kehidupan ya Pasti semua orang muslim mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan Karena beliau Ada teladan nomor satu di dunia lah Seperti itu Cuma kalau misalnya Idola buat Yang idola-idola gitu Saya suka banget sama Fitri Trovika Fitri Trovika Fitri Trovika Kayaknya pincilannya sama ya Nah itu Jadi saya sebenarnya Jadi semua seperti Iya Sama dia Nah itu Jadi bukan Ayu Dewi sih Cuma kebanyakan bilangnya Ayu Dewi Bilangnya kayak Ayu Dewi Padahal Fitrov Fitrov Nah itu dia Jadi dari Fitrov ya sebenarnya Sebenarnya Saya ungkap ya disini Jadi ungkap nih Kurang apa kan ya Ini yang terakhir Kak Jika kamu kembali ke masa lalu Insya Allah Apa yang bakalan kakak ubah Apa ya Mungkin karena saya kan sekarang sudah 20 tahun ya Misalnya bisa kembali Beberapa tahun yang lalu mungkin Kan saya tahu nih dosa-dosa apa aja yang saya lakukan Jadi mungkin ketika saya diizinkan untuk kembali Saya bakal meminimalisir dosa itu Seperti itu Meminimalisir dosa Sudah itu Alhamdulillah Semuanya nih sudah terjawab Alhamdulillah Alhamdulillah Nah mungkin challenge tadi menjadi segmen terakhir kita Di program Kepo in Campus Tapi kalian jangan khawatir Karena Kanavan yang ingin memberikan motivasi nih Buat Buat kamu ya Para The Kepo yang lagi nonton Ya Pesan dan motivasi ya Jadi buat sahabat-sahabat The Kepo Kalian mahasiswa maupun siswa Jadi nilai atau IPK kalian sekarang itu gak menjamin kalian di masa depan Jadi jangan pantang menyerah Jadi walaupun yang sekarang IPK nya rendah Bisa jadi dengan kalian mau belajar terus Di luar maupun di dalam kampus Itu bakal menjadi orang yang sukses Nah yang buat yang IPK nya tinggi itu Jangan tersanjung dulu Karena itu belum tentu Karena kan kita di kehidupan ini gak memerlukan IPK ya Jadi pengalaman itu penting dan belajar itu penting Udah kak Ya udah Jadi pengalaman itu penting Belajar itu juga penting Iya benar Nah mungkin itu dia program Kepo in Campus di episode kali ini Jangan lupa juga like, comment, and subscribe di channel Youtube kita TV Yain Samerinda Semoga terhibur, semoga terinspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax